assalamualaikum hai apa kabarnya nih semua bunda dirumah kali ini aku mau share lagi nih kegiatanku udah berapa hari ini aku enggak share video baru karena masih ngumpulin ini mood buat ngedit dan ternyata ngedit itu enggak semudah yang dibayangkan ya dan akhirnya hari ini aku ngedit lagi nih coba pelan-pelan lagi ngumpulin mood buat edit jadi ini tadi aku habis belanja ke pasar dan belanjanya sedikit aja sih ya enggak begitu banyak karena masih ada stok di rumah cuman karena udah terbiasa jadwalnya seminggu sekali belanja jadi ya itu kayak harus belanja gitu walaupun enggak banyak terus aku enggak masak jadi kita makan malamnya di luar ini ayahnya ajakin makan di sini tadinya aku pengen masih makan di Mustafa Plaza di tempat aku belanja tadi karena aku suka banget sama tahu sumudengnya tapi ternyata full tempat duduknya jadi yaudah deh kita makan di mall mb2 nah setelah makan langsung aja nih aku pulang nah ini belanjaan ku tadi di pasar ya nah cuman sedikit aja kan ya ini aku cuman beli kayak bawang merah bawang putih kentang cabe sama ini tadi aku ngeliat ada ubi cilembu masih baru jadi aku ambil juga terus aku beli toge tempe bener-bener sedikit aja ya sama beli telur puyuh requestnya air nah aku langsung aja cuci-cuciin ini yang lauk-laukku ya pokoknya setiap pulang dari pasar tuh pasti kayak lauk-lauk kayak ikan ayam itu dulu yang pertama aku bersihin biar langsung cepet aku tatain ke kulkas ya nah ini langsung aja aku tatain ke wadah nah tadi aku beli tahu tahunya juga cuma 4 aja ya karena di kulkas tuh masih ada sisa dua kalau nggak salah jadi aku cuma beli aja tahunya terus sosis nah ini juga ada ikan sama ayam paling nanti ikan sama ayamnya tuh aku bikin dua tempat ya untuk pokoknya aku wadahin itu untuk setiap masak sekali masak jadi pas dikeluarin dari wadahnya memang untuk sekali masak nah ini untuk lauk-lauknya udah mesin ke wadah langsung aja aku tatain ke kulkas ya kuk susu aku pak Sekarang aku masukin Ini ya Kayak ubi Ketempat keranjang bawang-bawang Jadi aku beli ubi cilembu Kentang bawang putih Sama bawang merah Sama bawang bombe juga ya Aku beli satu buah Terus aku mau rebusin telur puyuhnya Jadi kalau mau ngerebus telur Kalau mau mudah Nampas kulitnya Tunggu Airnya itu mulai sedikit mendidih Baru dimasukin telurnya Mau telur puyuh atau telur ayam Pokoknya ntar mudah gitu Kita ngupas kulitnya Nah ini aku lagi mau nge-food prep Yang lainnya udah aku food prep ya Tinggal sayur bayam aja Mau aku petik Apa ya? Petik-petikin ya Potek-potekin gitu Ini jadi kalau kayak sayur bayam Sawi Pak choy Kangkung gitu Aku lebih seneng langsung di Ini ya Petik-petikin gini Jadi pas mau masak kan Lebih mudah lagi ya Tinggal dicuci bersih Baru kita masak Jadi gak begitu numpuk juga Pake plastikan Kalau langsung taruh di kulkas Jadi diwadahin begini Jadi lebih rapi Ini food prep Sudah selesai ya Ini cuma sedikit aja kok Beli tomat Cabainya juga Cuma sedikit aja Karena kebetulan Di kulkas masih ada Jadi nih Tinggal aku tambahin aja Aku beli kol Toge Cabai setan Jeruk nipis Terus Sawi putih Daun sop Pak choy Bayam Tempe Udah sih itu aja ya Karena di kulkas Sebagian masih ada Jadi paling nantar Dihabisin dulu Sok yang di kulkas Sama ini Aku beli serai juga Tadi Langsung aja Aku masukin ke kulkas ya Nah aku untuk kunyit Serai Lengkuas Jahe itu Aku lebih seneng Masukin ke dalam wadah Diisi air Terus setiap 3 hari Sekali Tinggal aku ganti air Aku lebih seneng Begitu ya Daripada Masukin ke freezer Menurutku Mas Lebih segar gitu Kunyit serainya Setelah Tatain dari kulkas ini Aku tuh ngecek Ini ya Telur puyuku Udah mateng Belum Ternyata Kompornya tuh mati Gasnya habis Jadi ini aku mau Pasang Gas lagi Yang tadi tuh Udah habis Ternyata gasnya Cuman seperti biasa ya Kadang Kalau kita pasang gas itu Kadang Langsung bisa Kadang ada Dramanya Dan kali ini Dramanya tuh Karet Dari Tabung gasnya itu Nggak ngepas terus Jadi Makanya setiap Aku mau Beli gas Ditukar Sabungnya tuh Pasti aku selalu ambilin Karet merahnya itu ya Biar Apa Jaga-jaga Kalau nggak ngepas Jadi bisa ditukar-tukar Nah ini tuh Udah ke Dua kalinya Aku ganti Nggak ngepas terus Nah ini Nggak ngepas lagi nih Aku coba Buka lagi Pokoknya gitu aja deh Caranya Kalau ada yang Nggak ngepas Bunda di rumah Ya itu Kadang biasanya Karetnya aja Jadi yaudah Aku Cari lagi Pilih-pilih lagi Karetnya Nah setelah Gonta ganti Karet akhirnya Alhamdulillah ya Ngepas juga Bisa juga Yaudah Bisa lanjutin lagi Rebusin Apa Telur puyuhnya Paling bentar lagi Kayaknya matang ya Jadi aku mau rebus Sebentar lagi Telur puyuhnya Ini aku mau cobain Dan ternyata Hidup Alhamdulillah Nah hasil nge-food prepku Tadi udah Kelar Tata-tata Kekas juga Semua Udah Ini aku mau Sopos-sopo ini Ada Kayak Bepas Tadi Habis ini kan Aku pasin Potong-potongin Sayuran Betul Potikan Sayur bayam Tadi Jadi masih ada Gak kotor-kotor Aku mau Sopos-sopoin Aja Pokoknya Bagian dapur Udah bersih Piring-piring Udah Aku cuciin Ya Paling Besok pagi Aku Tampak Ini Ulang Ketampungan Nah sekian Aja bun Video aku kali ini Semoga videonya Menghibur ya Terima kasih banyak Yang udah Nikikutin Kegiatanku Dari aku tadi Kepasar Nge-food prep Terus Mas temenin aku Pasang Tabung gasku Sampai jumpa Di video selanjutnya Lagi ya bun Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax